Intro Selain daripada muslim, penganut agama Yahudi dan Kristen juga beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Di dalam kitab mereka juga dijelaskan kisah perjalanan dua rasul ini. Sejumlah sejarawan menjelaskan bahwa Nabi Harun lahir tiga tahun sebelum Nabi Musa, adik Nabi Harun lahir. Nabi Harun menjadi Nabi atas permintaan Nabi Musa alaihissalam yang membutuhkan bantuan saat menghadapi Fir'aun. Dalam Al-Quran, dia Allah berfirman, Kami akan menguatkan engkau membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Maka mereka tidak akan dapat mencapainmu, berangkatlah kamu berdua dengan membawa mujizat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang. Surat Al-Qasas 35 Dan sekilas kami tunjukkan lokasi yang diperkirakan tempat terjadinya pemujaan patung lembu dengan orname struktur tanah yang juga mirip seperti anak lembu. Dan disini pula lah lokasi Nabi Musa melempar dua loh batu setelah tahu umatnya berubah menyembah berhala. Allah Ta'ala berfirman, Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku, apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Musa pun melemparkan lauh-lauh Taurat itu dan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh, meneriaki melihat kemalanganku. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Kita lanjut ke kisah Nabi Harun. Jika diperhatikan dalam Al-Quran, terdapat nama yang disebut sangat jelas, yaitu Samiri. Masalahnya, mengapa Al-Quran menyebut nama Samiri dan pentingkah nama Samiri untuk dituliskan dibandingkan tokoh lain sehingga Al-Quran menyebutnya dengan jelas? Salah satu hikmah yang disebutnya nama Samiri karena terdapat kesalahan fakta di dalam kisah Kitab Bibel mengenai tuduhan pembuat patung sapi yang terjadi kala itu. Ini karena di dalam Bibel, Nabi Harun diceritakan memerintahkan membuat patung lembu dan meminta Bani Israel untuk menyembahnya. Menurut kisah di dalam Bibel, Nabi Harun meminta Bani Israel mengumpulkan semua perhiasan emas untuk dijadikan patung anak sapi, lalu dijadikan sesembahan. Dan anak patung sapi tersebut dianggap sebagai Tuhan. Ketika Bibel mengisahkan Nabi Harun membuat dan mengukir patung emas anak sapi, maka Al-Quran menegaskan kembali cerita yang sebenarnya yang terjadi kala itu. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Tursinang melihat kesesatan Bani Israel sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah meluruskan bahwa Samirilah yang mengukir patung lembu untuk disembah dan bukan Nabi Harun seperti yang dikisahkan di dalam Bibel. Karena hal ini berkaitan dengan akidah Nabi Harun yang juga Rasulullah adalah merupakan tuduhan yang besar bagi seorang Nabi jika melakukan hal yang syirik. Maka Islam sangat sensitif mengenai hal demikian. Ini adalah salah satu hikmah dari Allah untuk menyebut nama Samiri jelas untuk menafikan nama Nabi Harun. Al-Quran 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 Al-Quran. Al-Quran 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 Al kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihis salam Allah menceritakan hal yang sebenarnya terjadi ketika itu di dalam Al-Quran intinya kitab Al-Quran membenarkan beberapa kisah terdahulu juga menerangkan fakta yang sebenarnya terjadi setelah kitab sebelumnya diselewengkan oleh tangan-tangan kotor orang-orang terdahulu Wallahu alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!